Intro Assalamualaikum Sekarang ini kita Bertemu lagi untuk membahas Durian Bawor Aku biasa disebut Durian Pinika Bawor Durian Pinika Bawor ini Memang Kelebihannya pada besarnya buah Yang luar biasa Dimana sekarang ini kita berhadapan Dua Yang beratnya Semua dua ini 26 kilo Ada yang 14 kilo Ada yang 12 kilo Yang 14 ini tentu Tadinya lebih besar lagi Tapi ini sudah menyusut Menuju proses pada Pematangan dua Kenapa sih bisa besar gengi Kita tentunya bertanya sih Ini idenya dari ide kreatif Pak Sarno sebagai petani durian Yang menambahkan kaki-kaki Sehingga menjadi besar Atau menjadi Ukuran buah itu menjadi besar Bagaimana kita lihat Ini indukan pertama Dimana ada Sampai Banyak kaki Ada yang menyebut 26 kaki Ada yang menyebut 40 kaki Tapi kaki-kaki ini Masing-masing berbeda Ada yang dari durian Matahri Ada durian Yang Yang Gede Seperti Bungu karno Dan sebagainya Sehingga Masing-masing kaki ini Yang mempengaruhi 5% Pada proses pembesaran buah Ketika menjadi 26 atau 40 Tadi Menjadi berkali lipat Jadi Kalau 5% Kalau Masing-masing satu Aja 5% Bayangkan Kalau 40 Menjadi Sekitar 200% Jadi betapa Dasyatnya Pengaruh Kaki-kaki ini Bisa Dibayangkan Pengaruh Dari kaki-kaki ini Tapi kita bisa Tanya Pak Sarno Gimana sih Sebenarnya Proses Apa penyambungan Kaki-kaki ini Jadi Singkat aja Kita tanya Sama-sama Yang kebetulan Sedang melayani Pelanggan Proses penciptaan ini Biar semua orang tahu Gimana sih Perciptanya kaki-kaki ini Sehingga Mempengaruhi besarnya Bisa Gini ya Kita nanamkan Orientasinya Pertama orang itu Cepat besar Cepat buah Tiga muda rokok Bunga nilai seni Bunga baru Bahan kemarau Bahan erosi Suai banjir Tanah loksor Menciptakan sumber Jalan mata air Untuk cepat besar Inilah Kalau tanaman tunggal Itu kan Kalau dia Dalam keadaan yang kurang Sempurna tumbuhnya Itu dia akan tetap Tidak akan cepat besar Tapi karena pendukung Pendukung tanaman yang lain Maka ini saling memberi Setidaknya Saring mengepot Yang tengah Disepot oleh pendukung-pendukung Yang lain Ibarat orang Satu keluarga Ayah Ibu Sudah tidak bisa cari kerja Anak-anaknya Masih bisa memberikan Kan dia Daya tahan Akan lebih lama Dan juga Berkerjaan Jadi paling tidak Masing-masing ini Akan menangkan Iya Saya mengepot Ibaratnya Bangsa kita Terdiri berbagai macam Sungguh bangsa Tapi kita bersatu Dalam naungan Negara keseluruhan Indonesia Kebinekan ilah Oh Yang namanya Bineka Itu asalkan Orang beri nama Bineka Iya Itu Ada usul nasionalisme Kita punya nasionalisme Kita punya Jari diri sebagai Bangsa Yaitu Kebinekan ilah Saya wujudnya Dalam bentuk Tanaman durian Boleh tahu Pak Kaki-kaki ini Masih-masih Apa Ini dari berbagai macam Paritas Jadi ada Varitas-varitas Contohnya Ada Penunggah Pemimpin Sipok Pempet Pemimpin Metro Kamun Ada Cekirip Cimim Kuning Yang masing-masing Punya kelebihan Dan Terutama Kelebihan Dari warnanya Rasanya Ketebalannya Itu saling mendukung Yang tercipta Suatu Jeme Tanaman Modifikasi Bado Yang tidak ada Apalagi Indonesia kan negara yang sering terjadi angin gencang dan sebagainya dengan model syakar ayam itulah solusi untuk mengatasi tanah tanaman itu diaruh tidak lalu terus di musim hujan menyerap air luar dimensurkan sebentar mata air warah akhir banjir tanah langsung terkurang itu tujuan tanaman yang saya modif seperti itu jadi tidak hanya ke arah buahnya saja tapi ke arah lingkungan hidupnya jadi macam-macam termasuk menghindari itu bahaya pasangan itu tahan hawa juga karena punya-punya ketahanan sehingga dia itu punya daya tahan lebih lebih daripada cuma jenis-jenis varitas yang sedang dikembar-kemburkan dengan tanaman tunggal kalau satu kena penyakit udah nggak ada penunggu yang lain barangnya orang jantungnya ini ganda jadi ada kalau ini sakit yang ini sehat ini sakit yang ada anak karena ini bersatu itu akan lebih kecil itu sederhana seperti yang kata-kata saat-saat tadi berapa kaki-kaki ini akan saling membentuk buah yang susah tadi ya itu ada uang genetik genetiknya itu ada genetik jadi penyambungannya setelah peketatif tapi penurunannya melalui generatif dan peketatif begitu ya terima kasih selamat menikmati